Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video Bagaimana cara menginstall ataupun setting selenium di visual basic Namun sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe di channel bisnis 2000 Oke terima kasih bagi sahabat yang telah subscribe Namun kami ingin memberitahukan juga Bahwa disini kami bukanlah programmer profesional ya Jadi memprogram itu hanyalah bagian dari hobi kami saja Jadi bisa jadi nanti ada beberapa istilah ataupun penyebutan yang salah Ataupun mungkin ini ada yang tidak jelas bagi sahabat semua Silahkan nanti di bagian komentar kita bisa saling berdiskusi Oke kita langsung saja kita akan coba untuk Men-install dan men-setting selenium di visual basic net Oke ini visual basic net Coba sahabat perhatikan kita disini memakai visual basic net Yaitu menggunakan yang 2010 ya Coba perhatikan ini yang 2010 Sekarang kita langsung saja kita buat project baru new project Agar lebih mudah nanti untuk pengembangan kita pakai dotnet frameworknya yang versi 4 ya Kemudian kita ambil disini visual basic Kemudian oke kita klik ok saja Sudah dipilih Kita tunggu sebentar Ya disini sudah muncul ya satu form Oke kita langsung Untuk menginstall ataupun setting dari selenium Kita harus terlebih dahulu Kita ini kita simpan dulu ya Ini kita save Save all Kemudian Nah ini kita simpan di lokasi Kita belajar pbnet Kemudian Disini ada selenium Kita coba disini Oke kita selenium Kita bikin disini Latihan Selenium Oke Disini kita simpan Kemudian nama aplikasinya Latihan selenium Satu saja ya Biar Terorganisir Nah Kemudian Nah disini pasti sudah terbentuk Kita jalankan dahulu Ya ini kita run dahulu Ya apabila aplikasi sudah dirun Bagi sahabat yang sudah Mencoba untuk visual basic net Ini pasti sudah terbentuk Satu Satu folder Namanya folder Maaf Ini salah Ini namanya folder Disini Selenium Ya ini tadi Latihan selenium Nah disini kita sudah ada folder Bin Kemudian disini ada debug Nah Ini sudah bisa kita jalankan Nah untuk menjalankan selenium Digunanya kita akan mengontrol nanti browser Disini kita sudah punya File reference nya Yang kita dibutuhkan disini adalah pertama Chrome driver Kemudian selenium web driver Kemudian kita disini ada Butuh web driver DLL Web driver support Ya Empat file ini kita butuh Kemudian kita copy ya Ini kita copy Kemudian kita masukkan ke File debug Atau folder ini Folder debug dari latin selenium 1 Oke Sampai disana Kita sudah Masuk pada langkah pertama Yaitu memasukkan file-file reference Ataupun file-file yang dibutuhkan Yang sehubungan dengan Aplikasi yang akan kita buat Oke kemudian selanjutnya Kita Klik project Kemudian kita add reference Kemudian kita browse disini Di selenium 1 Benar sudah ada Oke Kemudian kita masuk ke Bin Debug Kita tunggu sebentar Oh sorry Nah disini kita ambil dulu Web driver 1 Kita masukkan satu per satu Oke Selanjutnya Kita tambahkan lagi Web driver support Kemudian Lagi Kita tambahkan Disini Oke Ini Back Back at selenium Nah Kemudian Tentu saja Kita Mulai Mengimport ya Disini kita copy dulu Dan kita masukkan disini Ya Ini belum kita butuhkan Ya Yang kita butuhkan disini Adalah Ini tadi Ya Tiga ini Kita import tiga ini Coba sahabat perhatikan Nanti bisa saya Kita besarkan Oke Kemudian Pada Form Kita aktifkan Ini Iya Ini dia Oh maaf Bukan disini Nah disini Oke Kita hapus dulu Nah Sampai disini Kita sudah bisa Sekarang klik run Ya Coba sahabat perhatikan Nah disini kita sudah Sudah langsung aktif ya Karena kita masukkan dia sebagai public Ini sudah langsung aktif Dan perhatikan disini Chrome is being controlled by automated test software Artinya kita sudah bisa mengontrol halaman ataupun browser dari Chrome ini Oke Nah sekarang kita coba betul-betul ingin mengontrol ini browser ini Bagaimana caranya Kita buka ini Kita buka ini Kemudian Pertama ini Kita akan buat Ini Buka Google Kemudian Disini Kita buka Buka Business2000.com Kita akan membuka dua website ini ya Kita akan membuka dua website ini Bagaimana caranya Ya Kita ambil Disini Oke Ini ada contohnya Ini WhatsApp Itu contoh saja Kita klik Buka Nah ini Kita buka Google .com Kemudian Disini Kita buka Business2000.com Sekarang kita run Oke kita tunggu sebentar Nah ini dia Webnya Sekarang Silahkan sahabat coba cek Klik Google Buka Google Ya Ini Google nya sudah terbuka Coba perhatikan Ini Google sudah terbuka Sekarang kita klik Buka Business2000 Iya Ini juga Business2000 sudah terbuka Oke sahabat Demikian yang dapat kita share kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Di channel Business2000 Untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya Dan ini akan kita coba nanti Project lain Yang bisa berinteraksi dengan tombol Kemudian dengan Mengisikan file Kemudian juga mungkin fitur pencarian Atau bahkan kita akan mencoba membuat Board WhatsApp Oke demikian yang kita bisa share kali ini Terima kasih Salam sukses Untuk kita Semua Sampai jumpa